Tim Gulu Tangkis Papua kalah dari Jawa Barat dengan skor 0 melawan 5 pada Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 di Gorwaringin, Kota Raja, Jayapura, Papua, Selasa, 5 Oktober dalam pertandingan perdana melawan Jawa Barat pada babak penyisian Beregu Putra. Dari 5 partai yang dipertandingkan meliputi 3 nomor Tunggal Putra dan 2 Ganda Putra, Jabar sukses mengungguli Papua dengan skor 5-0. Sekalipun kalah, Ketua Kontingen Bulu Tangkis Papua, Albert Manu Putih Papua masih tetap optimis dan tetap bersemangat sebab masih ada peluang memberikan kontribusi positif dengan meraih kemenangan pada pertandingan berikutnya dan ditargetkan timnya bisa meraih emas di mana potensinya berada di nomor Tunggal Putra dan Putri. Atlet Bulu Tangkis Papua di nomor Tunggal Putra, Koko Dwi Prasetyo, menyampaikan dari kekalahan dirinya mengakui kalah pengalaman, pada pertandingan berikutnya akan lebih ekstra untuk latihan. Albert menambahkan para atlet yang dibibing memiliki peluang 80% hingga 90% untuk meraih medali dan koni Papua menargetkan dua medal emas dalam jabang olahraga bulu tangkis. Mereka memiliki strategi sendiri dan bertekad untuk memenangkan pertandingan selanjutnya. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, Muwartaka.